Dan besok itu adalah bagaimana menyambung gerakan Pak Menteri ini supaya tidak terkesan bahwa beda menteri beda kebijakan, Kak. Kita bukan itu. Ini gerakan yang mulia, gerakan yang baik. Siapapun menterinya, ini harus jalan, gitu. Ketua Umum DPP LDI Kiaya Jikris Wanto Santoso beserta dajarannya berkunjung ke Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Butristek. Kunjungan tersebut untuk persiapan rapat kerja nasional LDI pada 7-9 November 2023. Dalam pertemuan itu, staf ahli Mendik Butristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila mengatakan membentuk sumber daya manusia berkualitas dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Bagi kami, ini adalah awal-awal mula dalam mendidik karakter anak-anak kita. Jadi saya kira kerjasama ini harus berlanjut, ya. Karena kami sangat berharap LDI sebagai bagian dari masyarakat sipil, ini yang memegang peranan penting dari keberlanjutan kebijakan merdeka belajar ini, seapapun menteri dan presidennya. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP LDI Kiaya Jikriswanto Santoso mengatakan, penyiapan SDM berkualitas menjadi keharusan. Menurut Kiaya Jikriswanto, untuk mencapai SDM berkualitas, LDI telah menyiapkan generasi penerus bangsa sejak usia masih di dalam kandungan. Jadi yang kita lakukan itu adalah mulai daripada masih di kandungan, orang tuanya menerima parenting sekilian baik, sehat secara jasmani rohani, terlahirlah sebuah generasi yang sehat, sehat jasmani rohani, kemudian kita berikan pendidikan melalui paut, dan besok itu adalah bagaimana menyambung gerakan Pak Menteri ini, supaya tidak terkesan bahwa beda menteri, beda ucapan. Kita bukan, ini gerakan yang mulia, gerakan yang baik. Siapapun menterinya, ini harus jalan. Dalam kunjungannya, LDI mengundang Mending Putri Stek Nadiem Makarim menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LDI yang akan dilaksanakan November mendatang, sekaligus pengundang sebagai pembicara kunci dalam webinar gerakan paut profesional religius menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!